Pinting juga gitu ya Wah, disini aja Wow Tauin lah Tauin lah Yang terhormat Bapak Bupati Bungu, Ibu Ketua BPRD, Komandan Kodim, Bapak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Rekan-Rekan Media, Alhamdulillah, puji syukur kaya Allah pada pagi hari ini, kita dapat hadir di lobi Polres Bungu dalam langkah kegiatan flash release. Kegiatan selama kurang lebih 6 hari yang kita lakukan untuk kita laksanakan di sepanjang aliran Batang Bepo mulai dari Tanjung Menanti, Dusun Bepo, Dusun Tua Sekungur, dan Dusun Sekungur. Untuk diketahui kegiatan selama 6 hari tersebut, kita melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah secara berurutan. Mulai dari preemptive, yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan aktivitas peti, itu kita mulai sejak bulan Februari tahun 2021. Kemudian kegiatan preemptive juga demikian, kita melaksanakan patroli, kita sampaikan ke sasaran, ke titik-titik atau ke rakit-rakit masyarakat yang melaksanakan aktivitas peti agar menghentikan aktivitas tersebut. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan represif, yaitu penegapkan hukum. Walaupun dalam kegiatan ini kita tidak ada masyarakat atau warga yang kita proses tindak pidana, namun kita melakukan upaya preventive dalam hal penertiban dan upaya destruktif. Ada secara keseluruhan, ada total rakit 160 unit yang sudah kita lakukan upaya disfungsi atau upaya agar rakit dan alat tersebut, alat penyedot itu tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian perincian barang bukti yang sudah kita berhasil kita evakuasi dan kita amankan, yaitu mesin diesel 6 unit, pompa air 6 unit, karpet 3 unit, keong 4 unit, selang spiral, pipa, mesin sedot air, dan lain sebagainya. Nah, ini kami laporkan kepada Bapak Upati yang berhasil kita evakuasi berkat bantuan dan partisipasi masyarakat yang secara sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah salah. Kami sudah menyampaikan pada saat sosialisasi dengan Komenden Kodim, dengan Pak Kamat, agar mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu melanggar hukum, kemudian merusak lingkungan, yang tentunya harus memperhatikan keranjutan habitat air yang apabila tetap dilaksanakan akan mempengaruhi anak cucu mereka nanti tidak bisa menikmati sungai ataupun habitat yang ada atau yang hidup di sungai tersebut. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan yang empat yaitu upaya rehabilitasi. Ini tentunya perlu dukungan dari Bapak Upati dan Bapak Upati merespon dengan cepat. Jadi pada hari Senin kemarin setelah kita melaksanakan kegiatan mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu, hari Senin Bapak Upati merespon dengan cepat memukulkan Kepala Dinas OPD tertentu atau terkait untuk memikirkan bagaimana nanti memperdayakan potensi sumber daya yang ada di sekitar aktivitas atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan Bapak Upati sudah merencanakan beberapa kegiatan dan ini yang harus kita dukung bersama-sama. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu kuratif. Kuratif itu yaitu pengobatan. Ini akan kita lakukan, kita data apabila ada warga masyarakat yang terdampak akibat aktivitas peti. Seperti ada penyakit kulit, penyakit lain-lain yang karena terpampar zat kimia dalam hal ini, merkuri dan sebagainya, itu nanti kita akan mendatanya. Sejauh ini langkah-langkah kuratif belum kita laksanakan karena memang belum ada informasi adanya hal tersebut. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, pemberitaan-pemberitaan positif tentang kegiatan kita. Dan mohon untuk ke depan juga kita didukung agar masyarakat di seluruh Kabupaten Bungo memberhentikan aktivitas peti yang jelas-jelas melanggar undang-undang merusak lingkungan. Mungkin itu saja dari saya, setelah ini kami mohon untuk Bapak Bupati bisa menyampaikan sepatah dua buah kata terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan dan rencana pemerintah daerah untuk me-evakuasi kegiatan yang sudah direncanakan. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kadari, Ibu Ketua DPR, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Ketua Media, Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari pemerintah Kabupaten Bungo tentu mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan antara polisi, TNI, dan pemerintah daerah dalam upaya penertiban penambang emas tanpa izin di sepanjang sungai Batang Tepo dan dilaksanakan beberapa waktu yang lagu. tentu selain dari penertiban peti ini yang paling penting adalah bagaimana ke depan masyarakat kita sadar bahwa lingkungan ini jauh lebih penting untuk kita lestarikan. Dan di samping itu tentu kegiatan-kegiatan masyarakat yang terganggu tentu harus kita tindaklanjuti secara bersama-sama. Kami telah menginventarisir jumlah warga masyarakat yang melaksanakan aktivitas peti di Kabupaten Bungo khususnya di Kecamatan Bebekong, Pak Desa ini. Dan dua hari ini meraton kita meminta data masyarakat kita yang melaksanakan aktivitas peti jadi datanya belum sepenuhnya akurat mungkin nanti kalau sudah selesai nanti bisa kawan-kawan kita berikan tapi setidaknya dari data yang kita peroleh itu lebih kurang seribu orang yang melaksanakan aktivitas peti di wilayah Kecamatan Bebekong tentu ini menjadi perhatian kita sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan kita tindaklanjuti ini nanti kita akan lakukan rencana aksi apa yang harus kita lakukan bersama-sama masyarakat tentu satu sisi masyarakat kita dengan beralihnya dari aktivitas peti ini mereka tentu akan atau harus memperoleh pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa mereka mempaankan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka ini sudah kami inventarisir kegiatan-kegiatan yang bisa kita arahkan ya kita arahkan ke Kecamatan Bebekong khususnya Empat Dusun mereka yang terdapat peti ini hari ini juga kami mengundang Camat dan Datuk Rio untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nah masyarakat nanti boleh memilih ya contoh kami sampaikan mungkin nanti kita ada bertanam jagung tanam padi ladang tanam padi sawah kemudian mau berternak mau pelatihan nah ini sudah kita inventarisir nanti kita bersama-sama mendampingi masyarakat apa komoditi yang mereka pilih tentu akan kita kawal sehingga betul-betul ini betul-betul bisa memberikan solusi di masyarakat kita dan kami menghimbau kepada masyarakat kami setelah ditindaklanjuti dengan secara sadar mereka mungkin mereka sadar dan sebagian mungkin belum dihlas tapi kami berharap untuk mereka ihlas dan jangan melaksanakan aktivitas seperti lagi mari kita bersama-sama dan kita cari kegiatan-kegiatan yang lain yang sama menguntungnya untuk kehidupan masyarakat kita dan terima kasih sekali lagi kami apresiasi Polres Bungo Kapolda Jambi yang terus mendukung kegiatan ini terus berkoordinasi berkomunikasi dan beliau berpikir mencari solusi bagaimana satu sisi kita bisa menetipkan dan sisi lain masyarakat kita bisa juga melaksanakan aktivitas untuk kehidupan mereka terima kasih Pak Kapolres Pak Dandir dan seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pemberantasan peti ini juga terhusus kepada masyarakat kita terima kasih dan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pokoknya semuanya segala aktivitas kita tindak lanjuti ya karena kan personil kita nggak mungkin kita bagi semuanya satu orang satu orang jadi harus melalui perencanaan yang perlahan-lahan pasti akan kita lakukan upaya itu nah ini kita lakukan upaya penegapan hukum kita tangkap ya selamat menikmati